Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku akan bagikan ide jualan lagi ya ini untuk isian snack box juga oke namanya donat mangkok cara buatnya dan bahannya pun juga gampang, nah seperti apa prosesnya simak video, sampai selesai siapkan, ada 200 gram tepung terigu, disini aku menggunakan yang prosedang kemudian akan aku tambah dengan 30 gram gula pasir dan 10 gram susu bubuk kemudian juga 3 gram raki roti kemudian aduk ya hingga tercampur rata lalu juga tambahkan 1 butir telur aduk kembali nah kemudian tambahkan 80 gram air ini aku menggunakan air yang suhu ruang oke selanjutnya untuk airnya ini dikira-kira ya jadi kalau seandainya 80 gram itu kebanyakan boleh dikurangi kalau masih kurang bisa ditambahkan aku akan ulen menggunakan tangan supaya lebih cepat kalis ya dan elastis nah lalu untuk terakhir aku masukkan margarin jadi disini untuk penggunaan margarinnya sebanyak 30 gram kemudian ulen hingga menjadi kalis dan elastis oke setelah menjadi kalis dan elastis seperti ini lalu aku akan istirahatkan dengan ditutup rapat selama 30 menit setelah 30 menit untuk adonannya sudah mengembang sempurna kemudian akan aku bagi ya untuk beradonan itu dengan berat masing-masing 45 gram bentuk menjadi bulatan-bulatan lalu letakkan di dalam wadah dan selagi menunggu yang lainnya dibulatkan ditutup ya menggunakan serpit supaya permukaan daripada adonannya itu tidak mengering oke selanjutnya aku akan pipihkan satu persatu menggunakan rolling pin seperti ini kemudian aku cetak ya untuk lebarnya kurang lebih 9 diameternya 9 cm ya setelah itu letakkan di atas kertas baking paper supaya nanti untuk bentukan bulatnya itu tidak berubah seperti ini kemudian di bagian tengahnya akan aku berikan lubang tapi tidak putus jadi seperti ini menggunakan cetakan lagi nah oke kemudian letakkan atau sisikan dengan ditutup menggunakan serpit ya supaya permukaannya atau kulit daripada adonan itu tidak mengering nah ini aku menggunakan cetakan yang berdiameter 9 cm kemudian kemudian letakkan di atas kertas baking paper setelah itu di bagian tengahnya akan aku berikan keratan tapi tidak putus oke lakukan ya ke semua adonan hingga semua selesai kalau sudah kemudian istirahatkan selama 10 menit selanjutnya akan aku goreng dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil aja ini disertakan sekalian dengan kertasnya juga tidak apa-apa nanti juga bisa lepas ya kalau kena minyak oke akan aku goreng semuanya hingga selesai nah setelah berwarna kuning ke coklatan atau keemasan seperti ini lalu angkat dan tunggu hingga dingin atau bisa didinginkan nah seperti ini hasilnya kemudian selagi menunggu donatnya itu dingin aku siapkan bahan flah ada 300 ml susu cair kalian bisa menggunakan susu UHT ya lalu tambahkan 50 gr gula pasir dan 1 butir kuning telur kemudian disini aku siapkan tepung maizena sebanyak 20 gr ini aku berikan susu cair sedikit nanti fungsinya untuk mengentalkan kemudian aduk hingga tercampur rata terlebih dahulu semuanya supaya nanti telurnya tidak ada yang berkumpal lalu tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk selanjutnya masak ya menggunakan api yang sedang cenderung kecil tambahkan juga setengah sendok teh garam masak hingga mendidih kalau sudah mendidih masukkan larutan maizena masak kembali hingga meletup letup nah setelah meletup letup kemudian terakhir masukkan 15 gr margarin lalu aduk cepat setelah itu matikan api kompor lalu dinginkan setelah dingin dimasukkan ke dalam plastik segitiga untuk donatnya ini sudah dingin ya kemudian akan aku tekan yang bagian cekungannya ini supaya bisa ke bawah nanti akan aku isi ya untuk cekungannya ini dengan menggunakan fla nah lakukannya ke semua donat yang sudah dingin tentunya jangan panas ya kalau panas nanti dipencet itu akan mudah robek tentunya untuk hasil donatnya nah kemudian di bagian cekungannya tinggal diisi aja menggunakan fla dan untuk pemanis bisa ditambahkan juga dengan buah-buahan ya disini karena aku hanya memiliki buah cherry jadi aku tambahkan aja buah cherry kalian juga bisa tambahkan mungkin buah strawberry buah anggur atau mungkin buah jeruk kaleng juga akan cantik nanti buah kiwi juga tentunya manis nah lalu kalau sudah seperti ini tunggu hingga fla dingin baru bisa dikemas kalian bisa masukkan ke dalam plastik opp atau bisa juga dimasukkan ke dalam plastik miga karena aku tidak punya plastik opp yang berukuran besar habis ya jadi disini aku masukkan ke dalam mica aja seperti ini nah ini untuk ketahanannya di suhu ruangan sudah ada fla seperti ini bisa bertahan sampai 3 hari tapi kalau tidak ada fla bisa bertahan untuk donatnya ini 4 harian rasanya sangat enak roti donatnya juga lembut fla juga enak manis dan juga ada kombinasi daripada buah cerinya jadi ini pas banget sebagai ide jualan untuk isian snackbook untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran di 3.000 sampai 4.000 rupiah oke demikian tadi saja untuk resepku kali ini selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye